Kemudian ayat yang kedua Yahdi ilar rushdi faamannabih walannushrika birabbina ahada Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang benar Lalu kami beriman kepadanya walannushrika birabbina ahada dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Rabb kami Jadi ayat ini menunjukkan bahwa para jin tadi yang mendengar bacaan Nabi mengerti apa yang dibaca oleh Rasulullah Rasulullah SAW para jin ini memahami dengan baik betul-betul paham, betul-betul mengerti apa yang dibaca oleh Nabi sehingga mereka merenunginya direnungi, disapi, ditadaburi sampai pada akhirnya apa? mereka beriman karena mendengarkan Al-Quran dan pengaruh beriman karena mendengarkan Al-Quran itu lebih kuat daripada cuma sekedar beriman karena faktor keturunan apalagi cuma sekedar beriman karena ikut-ikutan nah ini rawan dengan subha ya, rawan terkena berbagai subha beda kalau keimanan itu tumbuh dengan sebab mendengarkan Al-Quran mempelajarinya, mentadaburinya gitu ya nah dari bacaan Nabi yang didengar oleh jin tersebut mereka langsung bisa mengambil kesimpulan dari bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Al-Quran itu ternyata adalah isinya adalah tentang Tauhid makanya mereka mengatakan lan nushrika birabbina ahada itulah isi Al-Quran ya mereka tidak akan berbuat kesyirikan itu kesimpulan yang mereka ambil dari apa yang mereka dengar bahwa topik yang terkandung dalam Al-Quran adalah seputar Tauhid ini menunjukkan apa? mereka betul-betul mendengar Al-Quran itu dengan memahaminya ya mengerti isinya selamat menikmati